Bang Dedy, kita tahu tadi Gibran sudah resmi daftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo, lalu kini yang menjadi sorotan adalah PDIP dan Megawati-nya nih, yang belum ada sikap yang tegas atau resminya dari PDIP maupun Megawati Bang Dedy, bagaimana melihat ini Bang Dedy, apakah yang sebenarnya ini apa yang saat ini sedang terjadi Bang Dedy sehingga sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait status Gibran yang sudah mendaftar hari ini bersama Prabowo ya saya kira ini sedang dalam masa apa namanya, apa namanya strategi politik begitu ya, karena tentu situasinya dilematis, satu sisi misalnya bagi PDIP perjuangan mereka perlu yang namanya dan terhadap Jokowi dan juga Gibran untuk melakukan propaganda-propaganda seperti mereka dikhianati oleh Jokowi dikhianati oleh Gibran konteks dikhianati karena itu hanya bisa dilakukan atau memungkinkan dilakukan kalau Gibran yang keluar atau Jokowi yang kemudian keluar bukan dipecat karena kalau situasinya terbaik yang itu mereka dikeluarkan maka bisa saja dikhianati ini juga dikhianati oleh Gibran dan juga Jokowi kenyataannya tidak maka selain dua hal ada indikasi lain yaitu Gibran besat tidak menjalani karena keputusan tetapi karena memang pendidik yang akan Jokowi sebagai ayah sebagai Presiden terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih